Terima kasih Dan saling menasehati dalam kebajikan Batu permata adalah mineral Batu yang terbentuk secara alam Hasil dari proses geologi dari beberapa kunjung alam Bisa dari usul bebatuan, kayu, atau tulang yang terkubur ribuan tahun Batu permata yang paling dinari adalah yang berjenis kristal Seperti berlian, zamrut, safir, dan rubi Keindahan dan keunikan corak batu permata Menjadi daya tertarik orang untuk mengkoleksinya Biasa dipakutkan cincin Bahkan air yang digantungkan digaluk Selama tidak percaya akan khasiat batu tersebut Maka pemakai akan terhindar dari bahaya syirik Karena khasiat yang dipercaya pada benda Walaupun untuk kesehatan Maka bisa terancam mengutukkan Allah Fenomena cincin batu bangan ini menjadi tren tersendiri Tak cuma yang tua Anak muda pun tidak masa malu menggunakan aksesoris jari tersebut Yang sedang tren saat ini adalah batu cincin Cincin batu akik memiliki banyak jenis Harganya pun beragam Dari puluhan ribu hingga puluhan juta rupiah Tergantung selera Karena memang tidak ada parameter yang menjamin harga batu Selain keindahan Kelangkaan dari batu juga menjadi salah satu faktor penting Bagi para pengkolektor batu cincin Cincin sebagai aksesoris tidak hanya dipakai kaum perempuan saja Tapi juga dipakai oleh laki-laki Hanya saja bagi laki-laki ada larangan Apabila memakai cincin atau perhiasan Yang terbuat dari emas Nabi SAW juga memakai cincin Dan berfungsi sebagai stempel surat dakwah Yang dikirim ke bagai penjuru dunia Sesungguhnya Rasulullah SAW Memakai cincin perak di tengah kanan beliau Ada mata cincinnya terbuat dari batu habasyah Etiopia Beliau menjadikan mata cincinnya di bagian telapak tangannya Hadith riwayat muslim nomor 2094 Hadith ini yang menjadi landasan Bahwa memang benar Rasulullah SAW memakai batu cincin Dan mengikatnya dengan perak Batu yang dikenakan pun beliau dapatkan dari Asia Etiopia Namun ada juga sebagian ulama yang berpendapat Bahwa memakai batu cincin itu tidak layak bagi seorang muslim Dengan alasan bahwa Rasulullah SAW Pernah membuang cincin yang melingkar di jari kanannya Sesungguhnya aku mengenakan cincin ini Dan menjadikan batu cincinnya di bagian dalam Maka beliau SAW melemparnya dan mengatakan Demak Allah aku tidak akan mengenakannya selama-lamanya Maka muslim yang menyaksikannya saat itu pun Membuang cincin mereka Hadith riwayat muslim Memakai batu cincin akan menimbulkan sifat percaya diri Terlebih lagi zaman sekarang Memakai batu cincin adalah sebuah gengsi bagi kalangan tertentu Dikarenakan sebagian batu-batu yang ia dikenakan Maka akan menimbulkan sebuah gengsi Namun hati-hati akan bahaya koropat Karena masih ada sebagian umat Islam yang percaya akan hasil cincin batu Sebagai masyarakat kita Masih memelihara kepercayaan terhadap benda-benda mati Membuat sejuk yang memakainya Membuat percaya diri bertambah Bahkan ada yang percaya membawa keberuntungan Keyakinan seperti ini dilarang keras oleh Nabi SAW Akan jatuh pada perkara jimat salah satunya pada cincin batu-batu Sebagaimana sahabat Rasulullah SAW dalam sebuah hadithnya Barang siapa yang menggantungkan jimat Semoga Allah tidak mengabulkan tujuan yang dia ingin Dan barang siapa yang menggantungkan wada'ah Salah satu jenis jimat Semoga Allah tidak menjadikan dirinya tenang Hadith Riwayat Ahmad Al-Hakim dan Ibn Hibban Cincin dalam bahasa Arab disebut dengan Khotan Memakai cincin merupakan sebuah tradisi yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW Di samping itu memakai cincin untuk menjaga penampilan menjadi lebih baik Terutama bagi kaum perempuan Cincin merupakan aksesori berpakaian Selain menunjang estetika penampilan Bagi kalangan tertentu memakai cincin Juga menjadi identitas tambahan Desain dan bentuk cincin dari masa ke masa Juga mengalami perubahan Dalam catatan sejarah Kebiasaan memberi dan menerima cincin dalam perkembangan Ternyata sudah dimulai Sejak lebih dari 4.800 tahun yang lalu Cincin pernikahan biasanya dipasang di jari manis Kebiasaan posisi jari ini konon berasal dari kepercayaan bangsa Tudor Abad ke-16 Masehi Bahad jari manis tangan ki berhubungan dengan pembuluh darah Yang berhubungan langsung dengan jantung Dari pemahaman ini Lalu mundur semacam pemaknaan Satu pemakai cincin Berada dalam sebuah hubungan yang menyangkut Perasaan hati Dan detak jantung Bagi wanita Cincin bisa menunjukkan status sosial Kemapanan tingkat ekonomi Dan membuat mereka terlihat Makin cantik Begitu juga bagi pria Cincin pernah dipakai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bahkan diceritakan dalam sejarah Bahwa Nabi Sulaiman Nabi Daud Juga memakai cincin Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Seperti Abdullah bin Omar dan Abdullah bin Az-Zubair Pernah meniru apa yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sebagai bentuk kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Abdullah bin Mas'ud Pernah memakai cincin yang terbuat dari besi Sedangkan Imam Abu Hanifah Pernah memakai cincin yang terbuat dari perak Diriwayatkan dalam sebuah hadir Cincin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Di tanganku Lalu setelahku dipakai oleh Abu Bakar Dan setelah dari tangan Abu Bakar Dipakai Umar Lalu pada tangan Ufman Dan kemudian jatuh di sumur Aris Di hari kami mencarinya Namun kami tidak menemukannya Ini riwayat Bukhari Rasulullah pada awalnya memakai cincin yang terbuat dari emas Sebelum adanya larangan memakai cincin emas Bagi kaum laki-laki Ada juga cincin Rasulullah yang terbuat dari perak Sebagaimana yang diceritakan oleh Ibn Qayyim Dalam kitab tarikhnya Zadul Ma'ad Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika kembali dari Hudayb Beliau menulis surat kepada para penguasa di timur dan di barat Maka ketika Rasulullah menulis surat kepada Raja Romawi Beliau menggunakan cincinnya yang terbuat dari perak Sebagai stempel Karena pada cincinnya ada tiga ukiran Ukiran pertama adalah kalimat Muhammad Ukiran kedua adalah Rasul Dan ukiran ketiga adalah Lafaz Allah Beliau menggunakan cincinnya sebagai stempel Terhadap surat-surat yang dikirimkan kepada para Raja ketika itu Dalam sebuah hadith yang direwetkan Muhammad bin Ishaq dikatakan Aku menyaksikan As-Sol bin Abdullah bin Naufal bin Abdul Muttalib Mengenakan cincin di jari lingking kanan Maka aku berkata Apa ini? Ia menjawab Aku pernah melihat Ibn Abbas mengenakan cincinnya seperti ini Dan menjadikan batu cincinnya di bagian luarnya Maka ia mengatakan Tidaklah Ibn Abbas meyakini hal itu Kecuali ia menyebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mengenakan cincinnya seperti itu Selain jari lingking kanan Rasulullah juga pernah menyematkan di jari lingking kirinya Sebagaimana yang diceritakan oleh sahabat An-Nas bin Malik Bahwa aku pernah melihat putih cincinnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Di jari lingking kirinya Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Pernah mengenakan cincinnya di jari lingking yang kanan Dan pernah juga menyematkan cincinnya di jari lingking yang kirinya Dari dua perbedaan ini Para ulama menetapkan sesuai dengan ijmat Bahwa para fukoha Membolehkan menyematkan cincin pada kelingking jari kanan Dan membolehkan menyematkan cincin pada jari lingking tangan kiri Namun yang lebih utama adalah Adapun kebanyakan dari masyarakat syafi'i Juga menghancurkan untuk dikenakan di jari lingking tangan kanan Karena tangan kanan lebih utama Cincin merupakan perhiasan Maka tangan kanan lebih utama Dan lebih berhak untuk perhiasan dan kemuliaan Sebagaimana sabna Rasulullah S.A.W Sesuai Rasulullah S.A.W memakai cincin merupakan di tangan kanan beliau Ada mata cincinnya terbuat dari batu habasyah, Ethiopia Beliau menjadikan mata cincinnya di bagian telapak tangannya Hadir riwayat Muslim Lalu bagaimana hukumnya memakai cincin di jari tengah dan telunjuk? Ternyata ada larangan apabila memakai cincin pada jari telunjuk dan jari tengah Sebagaimana hadif yang bersumber dari sahabat Ali bin Adufalif Bahwa Rasulullah S.A.W besar Rasulullah S.A.W melangku untuk memakai cincin di kedua jariku ini atau ini Alim disyaratkan kepada jari tengah dan yang selanjutnya Yaitu jari telunjuk Hadir riwayat Muslim Harus ulama berselisih pendapat tentang larangan pada hadif ini Apakah larangan ini jatuh kepada haram atau makruh? Namun para ulama juga sepakat bahwa larangan ini hanya berlaku bagi kaum laki-laki Ada pun berjauh perempuan bebas untuk memakai cincin di jari mana saja Terus juga para wanita dibolehkan untuk berhias dan memakai hiasan yang terbuat dari emas Imam An-Nawawi rahimahullah berkata Kaum Muslimin telah berizmahkan sunnahnya laki memakai cincin di jari kelingking Ada pun wanita, maka boleh memakai cincin di jari-jari mereka Berhias diri sebenarnya adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh perempuan Maka bagi wanita dibolehkan untuk memakai sutra dan emas Namun ini berbeda dengan pria Terutama yang terserah saat ini di tengah masyarakat adalah Para pria mulai berhias diri dengan emas Diantaranya dengan cincin emas dan perak Batu permata yang indah entah itu jenis bacang atau jenis batu atik lainnya Akan indah bila diikuti perak Namun para ulah telah menetapkan Bahwa memakai perhiasan terbuat dari emas Hanya diperbolehkan bagi perempuan saja Sedangkan bagi laki-laki terdapat larangan yang keras Yang jatuh kepada perbuatan haram Nabi SAW pernah membuang cincin emasnya Karena cincin emas haram dipakai oleh kaum laki-laki Nabi SAW Dari Nabi SAW mengambil kain sutra Lalu meletakkannya di tangan kanan beliau Dan mengambil emas Beliau letakkan di tangan kiri beliau Lalu beliau berkata Kedua perkara ini haram bagi kaum lelaki dari umatku Hadith Riwayat Abu Daud Bahkan para ulama menyebutkan Bahwa cincin yang ada polesan emasnya pun Tidak boleh digunakan oleh laki-laki Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam An-Mawawi Adapun cincin emas Maka hukumnya haram bagi laki-laki Menurut kesepakatan atau izb Kesebagai cincin tersebut terbuat dari emas Dan sebagiannya erak Bahkan para sahabat atau ulama syafi'iyah berkata Jika seandainya mata cincinnya terbuat dari emas Atau dipoles dengan sedikit emas Maka hukumnya juga haram Berdasarkan penjelasan Imam An-Mawawi Dalam minhaj syarat sahih muslim Sesungguhnya Kedua perkara ini Kain sutra dan emas haram bagi kaum lelaki dari umatku Dan halal bagi kaum wanitanya Al-Miraj syarah sahih muslim Para ulama juga menfatwakan Bahwa jam dengan emas yang terdapat emasnya Maka tidak boleh digunakan oleh laki-laki Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Imam Al-Husayn Rahimahullah Jam yang dipoles dengan emas Boleh bagi wanita Apapun bagi para lelaki Maka haram Majmu' Al-Fatawa Syekh Husaimin Lalu bagaimana dengan cincin berbahan besi Dalam hadith yang direwai oleh Abdullah bin Amr bin Al-A'us Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda Nabi SAW melihat Salah seorang sahabat memakai cincin dari emas Maka Nabi pun berpaling darinya Lalu sahabat tersebut pun membuang cincin tersebut Lalu memakai cincin dari si Maka Nabi SAW berkata Ini lebih buruk Ini adalah perhiasan penduduk neraka Maka sahabat tersebut pun Membuang cincin besi Dan memakai cincin perak Dan Nabi mendiamkannya Hadith Riwayat Ahmad dan Al-Bukhari Sebagai mana yang dijelaskan dalam kitab Al-Aulul Ma'bud Bahwa cincin besi Merupakan perhiasan penduduk neraka Ini merupakan sebab Mengharamkan penggunaan cincin besi Dan kita ketahui Bahwasannya para penggunaan neraka Diikat Dan dibelengguk dengan rantai Dan yang biasanya rantai dan belengguk Terbuat dari besi Allah SWT berfirman Dan untuk mereka Cambuk-cambuk dari besi Al-Quran Surah Al-Hajj Ayat 21 Dan dari sini juga bisa difahami Bahwasannya larangan memakai cincin besi Mencakup laki-laki dan perempuan Karena keduanya diuntut untuk tidak menerbaik penduduk Ahli neraka Ada juga sebagian ulama yang mengharamkan cincin yang terbuat dari tembaga Karena tembaga juga merupakan perhiasan penduduk neraka Allah SWT berfirman Maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka Al-Quran Surah Al-Hajj Ayat 19 Said bin Jubair menafsirkan pakaian dari api tersebut dengan kalimat Nuhas Komen batu permata di negara kita Merambat dari tengah kota hingga pelosok daerah Mua segmen masyarakat tua dan murah Kaya dan miskin Pengusaha hingga pekerja buruk Dari beragam jenis batu asli Indonesia Menjadi incaran dari para kolekor Seperti batu kalimaya Yang berasal dari Provinsi Banten Memiliki aneka warna Yang tidak mudah menghilang Harganya bervariasi Mulai dari 1 juta hingga belasan juta rupiah Paduan war hitam, coklat, ungu, dan biru Menjadikan kalimaya Menjadi incan para kolektor batu permata asli Indonesia Batu lainnya yang sang naik daun adalah Batu garut Jika sudah menjadi cincin Harganya mencapai 5 hingga 10 juta rupiah Selain batu garut Ada batu asli Indonesia lainnya Yang sekarang menjadi pembicaraan dunia Batu yang awalnya dikenal menghiasi Namah kota Kesultanan Maluku Ini kenal dengan nama Batu Bacang Dinamakan Bacang Karena batu ini berasal dari Pulau Bacang Halmahera Selatan Di Indonesia sendiri terdapat beberapa tempat yang alamnya Mengandung batu permata Antara lain di Provinsi Banten Yang dikenal dengan nama Batu Kalimaya Di wilayah Lampung dikenal dengan Batu Cempaka Juga di Pulau Kamantan yang dikenal Batu Kecubung dan Batu Intan Berliang Para pencinta barang antik Jenis batu akik bukanlah hal yang baru Karena sejak dahulu Batu akik ini banyak diburu oleh para pencinta batu Jika kita memahami hobi yang saat ini Terdapat keunikan tersendiri di dalamnya Batu akik yang biasa kita ketahui Menjadi bias cincin Bagi para pria yang sering memakainya Berbagai jenis batu akik yang kita temukan sekarang ini Merupakan batuan yang berasal dari Mikrokrisal Kuarsa Dengan penting kehalusan dan kecerahan warnanya Yang berbeda-beda Para pencinta batuan sangat mengenal betul urat-urat Atau garis-garis yang berada di batu Seperti batu virus yang merupakan salah satu bagulia Yang memiliki berbagai macam warna dan jenis Pada umumnya Virus naishabur berwarna biru muda Dan virus mekah berwarna hijau daun Namun tak cenggak ditemukan virus warna hitam, putih Bahkan berwarna merah Tentunya kategori tersebut merupakan Langkah yang sulit dimukakan Jenis batu ini justru yang paling dicari Sama halnya dengan batu virus Abdul Razak Purat emas, purat merah, dan purat perak Jenis-jenis batu akik tersebut Memang dianggap makhluk memberikan kemudahan-kemudahan dalam hidup Namun yang perlu diingat adalah Tidak ada kekuatan kecuali kekuatan yang besar Dan datang dari Allah Sebagai sang pencipta Hendaknya dalam menyikapi hal-hal seperti ini Dilakukan dengan bijak Mencintai batu sebatas kehidupannya saja Seperti kita mencintai kekayaan alam lain Yang juga ciptaan Allah Jala-jala lalu Islam memandang tidak ada yang bisa memberi manfaat Dan pertolongan dari berbagai benda yang ada Termasuk di dalamnya berbagai jenis batu cincin Hanya Allah Tempat bergantung semua makhluknya Seandainya manusia percaya bahwa batu cincin memberikan keberkahan Dan mendatangkan kedamaian Maka sama saja Orang tersebut sudah menandingi kekuasaan Allah Islam tidak melarang seseorang untuk memakai cincin Akan tetapi Islam melarang cincin tersebut dijadikan cimat Apalagi percaya terhadap khasiat yang akan menetangkan Kedamaian dan pertolongan dalam kehidupan manusia Tidak ada kedamaian dan pertolongan Selain dengan pertolongan Allah Seolah-olah dengan tayangan ini Al-Ida Akan keesah Allah semakin kuat Terima kasih telah menonton